Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube edward widodo yang selalu membawakan Berita dan informasi terbaru seputar perkembangan tolbo cimi tahap 2 di tahun 2022 Hari ini tanggal 2 Juli ya hari Sabtu tahun 2022 Seperti biasa channel youtube edward widodo berada lagi di area proyek tolbo cimi seksi 2 Lokasi ini merupakan ujung dari progres tolbo cimi tahap 2 ya Eksito parung kuda Terlihat arus lalu lintas Terpantau padat merayap ya Ini dari arah sukabumi Dan sebaliknya ini dari arah Jakarta ya terlihat padat merayap Dan terlihat disini ada satu eskavator tepat di mulut ataupun di depan jembatan Eksito Bicimi 2 parung kuda Oke seperti inilah aktivitas yang berada di jembatan Eksito Bicimi 2 parung kuda ya Oke dan seperti inilah aktivitas yang berada di area gerbang tolbo cimi tahap 2 ya Kita lihat disini ada beberapa alat berat diantaranya satu eskavator dan tiga bulldozer ya Kemudian dump truck pengangkut tanah Disinilah nanti gerbang tolbo cimi 2 akan dibangun ya Oke tidak lupa dan tidak bosan Channel Youtube Edward Widodo selalu mengajak ataupun mengingatkan sobat Youtube semua Bagi sobat Youtube yang baru saja bergabung Ataupun yang baru saja menemukan channel Youtube Edward Widodo Alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Edward Widodo Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar sobat Youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi lainnya Seputar perkembangan terlbo cimi tahap 2 Dari channel Youtube Edward Widodo Insya Allah channel Youtube Edward Widodo Akan berbagi informasi setiap hari ya Seputar progres robo cimi tahap 2 ini Di tahun 2022 ya Dan di depan itu merupakan simpang susun ya Simpang susun eksik robo cimi 2 parung kuda Seperti inilah aktivitas yang sedang berlangsung Di area gerbang tol bocimi tahap 2 ya Alhamdulillah cuaca sangat bersahabat ya Sudah beberapa hari ini tidak turun hujan Oke dan seperti inilah Update terbaru di area jembatan eksik robo cimi 2 parung kuda ya Erexion Gilder Masih terus dikerjakan ya di area jembatan eksik robo cimi 2 parung kuda ini Kita doakan semoga progresnya Berjalan dengan lancar sampai selesai ya Tanpa ada hambatan Dan tidak lupa juga kita doakan semoga para pekerja Selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Di saat menjalankan tugasnya Untuk menuntaskan Ruas tol bocimi tahap 2 ini Terutamanya di area jembatan eksik robo cimi 2 parung kuda ya Seperti inilah Update terbaru Area eksik robo cimi tahap 2 ya Di hari Sabtu tepatnya tanggal 2 Juli Sekitar jam 2 siangnya ini Hanya 3 tiang penyangga lagi ya Proses untuk Erexion Gilder Di area jembatan eksik robo cimi 2 parung kuda ini Abotment yang di depan juga sudah hampir selesai ya Jadi total 5 tiang penyangga Sudah dipasang Gilder ya Tinggal Gilder yang mengarah ke Sungai Cicati ya Yang belum terpasang Gilder jembatan Oke Seperti inilah Aktifitas yang sedang berlangsung Di area jembatan eksik robo cimi 2 parung kuda ya Berarti tinggal pemindahan loncar ya Ketiga pilar berikutnya Ke area sini nih Depan Ketiga pilar berikutnya Ketiga pilar berikutnya Ketiga pilar berikutnya selamat menikmati 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 arah ke depan sana menuju Bogor Jakarta terpantau padat merayap dan sebaliknya ini yang mengarah ke Sukabumi selamat menikmati oke mungkin saya cukupkan sampai disini untuk berita dan informasi seputar perkembangan terlebih dahap 2 di tahun 2022 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian berita maupun pengambilan gambar akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati